Pemirsa media sosial dewasa ini semakin berkembang dengan berbagai konten serta kreasi yang ada. Medsos kini tak hanya sebagai ladang informasi saja, namun juga sebagai wadah bagi kreator yang membuat berbagai macam konten untuk memberikan manfaat positif bagi banyak orang. Namun di sisi lain, berkembangnya media sosial juga memberikan peluang bagi sebagian oknum membuat konten negatif seperti pornografi, konten hoax, hingga ujaran kebencian. Atas dasar itulah, Indosat bersama salah satu perusahaan media Narasi TV melalui program Save Our Sosmet ini, menggelar festival film pendek bertema anti-hat speech, bicara baik di digital, hindari emosi tanpa substansi. Program ini sebagai salah satu upaya dari Indosat mengembalikan citra media sosial yang lebih positif, menekan konten-konten negatif maupun hoax. Dengan sasaran program para generasi muda milenial, festival film pendek anti-hat speech, para peserta diharapkan bisa memberikan pesan melalui karya film pendek kepada masyarakat luas, khususnya di Kabupaten Jumber agar bijak bersosial media, serta mampu memberikan pemahaman apa saja yang boleh atau layak untuk ditonton. Atas dasar itulah, Indosat bersama salah satu perusahaan media Narasi TV melalui program Save Our Sosmet ini, menggelar festival film pendek bertema anti-hat speech, bicara baik di digital, hindari emosi tanpa substansi. Program ini sebagai salah satu upaya dari Indosat mengembalikan citra media sosial yang lebih positif, menekan konten-konten negatif maupun hoax. Dengan sasaran program para generasi muda milenial, festival film pendek anti-hat speech, para peserta diharapkan bisa memberikan pesan melalui karya film pendek kepada masyarakat luas, khususnya di Jumber, agar bijak bersosial media dan mampu memberikan pemahaman apa saja yang boleh atau layak untuk ditonton. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti festival film pendek 2023 ini, pendaftaran sudah dibuka sejak 26 Oktober 2023, dan puncak pemenang akan diumumkan bulan Februari 2024 mendatang. Kompetisi ini terbuka untuk mahasiswa dan umum dengan durasi karya 5 hingga 10 menit. Kita concern ya sebenarnya, concern yang lihat kondisi sosial media kita sekarang ini. Banyak hate speech, sebenarnya SOS ini kan udah tahun ke-3 ya. Ini memang kita berangkat dari concernnya Indosat terhadap perkambangan sosial media sekarang ini. Waktu di tahun pertama, 2 tahun lalu, tahun 2021 itu, kita ngangkatnya bullying, karena waktu itu juga isu bullying lagi kencar-kencarnya. Nah, di situ kita mengangkat, kita bikin waktu itu belum festival film pendek, tapi film vertikal, ya sebenarnya sama juga sih, itu kita ngangkat tentang cyberbullying. Terus tahun lalu, kita angkat tema tentang flexing, karena tahun lalu juga kita ngeliat ya flexing itu udah jadi kayak makanan sehari-hari lah dari kondisi, dari sosial media kita yang orang-orang tuh sering banget pakai sosial media buat flexing. Nah, untuk di tahun ini, yang kebetulan juga memang udah masuk tahun politik. Nah, di situ kan ada potensi untuk kalau tahun politik itu biasanya hate speech itu udah mulai bermunculan. Nah, concern kita di situ, kita coba untuk bisa sama-sama lah memerangi hate speech itu. Biar lebih, sosial media itu biar lebih bisa digunakan untuk something yang lebih positif ya. Karena sosial media kan, kita udah nggak bisa hidup ya tanpa sosial media sekarang nih. Ya, kalau tadi kata Kak Jo, sosial media udah jadi kayak rumah kita. Nah, sekarang kita tinggal kita nih gimana ngisi rumah kita itu, mau diisi, apakah mau selalu diisi dengan sesuatu yang negatif terus nih. Di situ teriak-teriak terus, hate speech, ujaran kebencian, maki-maki orang apakah mau dipakai untuk itu terus ataukah kita bisa membangun rumah kita itu menjadi satu wadah untuk kolaborasi, menciptakan something yang lebih positif. Dari Jember, Fikir Mardika, mengabarkan untuk KJTV.